. Kemenangan besar AS Roma kala melumat Atalanta membuat Jose Mourinho melontarkan sesumbar sundu langit pada laga lanjutan Liga Italia pekan ke-18. Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, terhampar di Stadion Atleti Azuri d'Italia, AS Roma, mencabik Atalanta tanpa ampun dengan kedudukan akhir 4-1. Serigala Ibu Kota terlebih dahulu mencetak gol pembuka lewat lesakan kilat Tami Abraham pada menit ke-1, Nicolo Zaniolo berhasil menggandakan skor menjadi 2-0 ketika waktu menunjukkan menit ke-27. Taring, Gialoro Sikian tak terbendung setelah Chris Smoling ikut ambil bagian lewat lesakannya menit ke-72. Ladea, julukan Atalanta, sempat memperkecil ketertinggalan lewat Aungo Al-Brian Cristante, 45-1. Tami Abraham pun menjadi penutup pesta kemenangan sekuat besutan Jose Mourinho ini lewat beresnya di menit 82, tambahan 3 poin menghantarkan klub sekota Lazio ini menduduki tangga ke-5 di tabel klasemen Liga Italia. Tim kesayangan Romanisti ini membukukan 31 poin, tertinggal 6 angka dari Atalanta yang tertahan di urutan ketiga. Pas calaga, Jose Mourinho membuat pernyataan yang mengejutkan, ia berkoar-koar bahwa mulai sekarang, Taring AS Roma sanggup mengoyak dan manca bik tim manapun. Namun Mourinho sadar, ada satu tim yang benar-benar mereka tak sanggup kalahkan, yakni sang juara bertahan, Inter Milan. Saya terus mendengar orang mencemoh kami bahwa sudah 19 bulan kami tak bisa mengalahkan lagi tim-tim penghuni lima besar. Dan sekarang lihat, kami melakukannya atau tidak, tegas Jose Mourinho, dikutip dari laman football Italia. Tentu saja saya tak ingin berbicara soal Inter Milan, mereka sudah berada di level yang berbeda, baik dari kami maupun tim Italia lainnya. Namun selain Inter, kami bisa mengalahkan tim manapun seperti Napoli, AC Milan, hingga Atalanta. Skuad yang kami miliki kian matang dan sempurna, perlahan skuad ini menunjukkan perkembangan permainan dan fisik yang prima. Sesumbar Jose Mourinho, sebagaimana yang diketahui, musim ini AS Roma pernah dipermalukan Inter Milan secara mutlak di Olimpico Stadium. Nerazzurri sukses melucuti Serigala Ibu Kota dengan skor 3 gol tanpa balas. Namun dengan kemenangan atas Ladea, kini Gialorossi sudah kembali ke posisi lima besar dan bersaing dalam pacuan zona Liga Champions. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton